Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Pak Budi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berikutnya yaitu mengenai bagaimana cara mengukur morbiditas dan mortalitas dari suatu kejadian penyakit atau pengejala. Kapan dikatakan suatu gejala atau suatu penyakit itu sakit atau betul-betul parah itu seberapa parah. Kemudian kalau dikatakan meninggal atau mati, apa indikatornya kita katakan bahwa kematian itu bermakna ataupun tidak. Jadi di sini kita akan belajar tentang menentukan itu. Karena sangat berguna dalam konteks kesehatan masyarakat. Sebelumnya kita akan mengulang sedikit tentang insiden dan prevalence. Jadi dari gambar ini, insiden bulan Januari, misalnya ini tahun 2021, insiden kasus penyakit, penyakit COVID bisa kita bilang ya, penyakit COVID di suatu daerah bulan Januari 2021 itu insidennya 1, prevalent 1. Februari 2021, insidennya 2, prevalentnya 3. Maret, insidennya tidak ada, prevalentnya 3. April, insidennya 1, prevalentnya 4. Mei, insidennya 1, prevalentnya 5. Juni, insidennya 0, prevalentnya 5. Jadi bisa kita katakan bahwa insiden atau kasus baru itu, insiden itu jumlahnya bisa naik, 1 ke 2 seperti ini, bisa juga turun dari 2 ke 0. Naik dari 2 ke 1. Atau tetap 1 ke 1 dan turun. Tapi kalau prevalence, dalam satu rantai tertentu dia tidak bisa turun. Karena dia adalah kumulatif baik kasus lama dan kasus baru. Jadi prevalence hanya bisa naik atau tetap. 3, 1 ke 2, jadi 1 ke 3, dia naik. 3 ke 3, dia tetap. Kesini dia jadi 4, naik. Di sini dia jadi 5, di sini dia jadi 5. Jadi prevalence tidak bisa turun. Jadi jangan heran kalau suatu data mengatakan prevalence, satu angka kejadian penyakit, satu penyakit di satu negara, satu daerah, terus meningkat, ya iya. Apalagi kalau yang disampaikannya adalah prevalence. Tidak mungkin dia turun. Tetap atau naik. Jadi jangan hati-hati dengan data-data itu. Harus ditelaah dulu apakah ada insiden atau prevalence yang dimaksud oleh berita tersebut. Nah, kalau dalam mengukur morbiditas, setidaknya ada 5 indikator yang digunakan untuk mengukur kesakitan seseorang. Ada nomor incident rate, secondary attack rate. Ini semua yang bisa dibaca. Dan ini adalah cara menghitungnya. Numerator itu bilangan yang di atas, denominator adalah bilangan yang di bawah. Jadi kalau selama ini kalian bingung untuk apa? Aku belajar bagi-bagi, per-per. Ya ini, bahkan bukan yang bidangnya matematika pun perlu hitung-hitungan. Bahkan nanti yang lebih canggih bisa melakukan prediksi-prediksi itu semua adalah matematika. Jadi ada gunanya belajar. Nah, jadi ini cara menghitungnya. Jadi ada namanya attack rate, secondary attack rate. Jadi secara singkat bahwa attack rate itu atau incident proportion, jika ada suatu penyakit, dia dilihat berapa attack ratenya atau berapa infeksius dia. Jadi ini untuk mengukur seberapa infeksius suatu penyakit. Makin tinggi attack ratenya, attack itu kan serangan ratenya, jadi kemampuan dia menyerang. Jadi semakin tinggi attack rate, maka semakin parahlah penyakit itu dibandingkan yang attack ratenya lebih rendah. Jadi misalnya dinilai dari jumlah orang yang terkena penyakit, kasus baru dibagi dengan population at start of time interval. Jadi kalau kita lihat orang di tahun 2020, maka populasi di Januari 2020 itu berapa orang? Itulah pembaginya. Pembilangnya adalah kasus baru di selama 2020. Jadi kalau di Indonesia misalnya populasi di awal 2020 adalah 250 juta dan jumlah kasus di kasus COVID-19 misalnya mencapai 1 juta orang, kasus barunya, maka adalah 1 dibagi dengan 250 juta atau 1 per 250. 1 per 250 itu sama dengan 0,004 atau 4 per seribu. Jadi kalau dikatakan 4 per seribu orang, berarti dalam seribu masyarakat ada 4 orang yang menderita COVID-19 misalnya. Jadi itu gunanya. Jadi makin banyak dia tentu bisa kita katakan makin tinggi. Dan makin berbahaya pula lah penyakit itu. Berbeda dengan secondary attack rate, secondary attack rate ini untuk menilai penyebaran penyakit. Jadi makin tinggi secondary attack rate bukan fungsinya bukan seperti yang tadi, bukan seperti attack rate, tapi untuk menilai seberapa cepat dia menularkan penyakit. Jadi terlihat pembilangnya, pembagi, penyebut dan pembagi, pembilang. Penyebutnya adalah number of new cases, jumlah kasus baru, dan berapa orang yang dia contact. Jadi ini untuk contact tracing. Jadi kan sering kita lihat contact tracing, berapa orang, berapa orang. Jadi nanti bisa didapatkan hasil bahwa misalnya dalam satu kelas isinya 50 orang, ada total kasus misalnya 10. Atau 1, berarti kan 10 dibagi 50. Atau 1 dibagi 5. Sama dengan 2, 10 orang. Berarti bisa kita katakan bahwa 1 orang yang sakit bisa menularkan ke 5 orang lainnya. Jadi makin banyak angka secondary attack rate, maka makin mudahlah suatu penyakit itu menular. Mungkin dia berapa, infeksius, tapi belum tentu mudah menular atau tidak. Kemudian lagi namanya incident rate. Kita lihat, penyebutnya sama. Yang ini sama yang ini. Tapi pembaginya beda. Kalau ini populasi di awal, kalau yang ini adalah percent years of observation or average population during time interval. Jadi biasanya ini diambil nilai min, nilai tengahnya, atau mediannya juga bisa diambil. Jadi bukan di populasi di awal. Jadi pembedanya di pembedanya di pembeda penyebutnya. Kemudian lagi namanya point prevalence ya. Number jumlah dari kasus saat ini pada split point waktu tertentu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah populasi ya. jadi point prevalence ini adalah yang kita kasih contoh di depan. Ada yang namanya period prevalence. Ini sama. Add kalau ini over space by period time. Pembaginya juga beda yaitu rata-rata atau mid interval. jadi kita bagi kita bedakan lagi dia berapa total kasus dari semuanya dibagi dengan jumlah populasi di mid year. Ini adalah keterang-keterangannya. Ada konstanta di sini. Jadi konstanta di sini bukan untuk dikalikan tapi hanya untuk mempermudah dalam pengartian. Jadi misalnya kita kaya tadi 4 0,004 per seribu. 0,004 per seribu. Berarti itu ada 0,004 dalam seribu orang. apa apa artinya itu kan enggak ada orang itu kan 1,2 mana ada orang 0,0,e kan. Jadi dikalikan dengan konstanta tertentu sampai angkanya menjadi hilang bulat. Jadi 4 per sejuta. terima 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 Untuk memberikan gambaran actual rate, jadi bisa dibaca sendiri tentang insiden. Lalu tentang prevalence juga sudah tadi kita sebutkan, bisa di-pause dan dibaca lebih peralahan agar videonya enggak kepanjangan. Ini fungsi dari prevalence ya. Jadi dengan kita bisa mengukur seberapa sakit, seberapa parah, atau apakah kematian, jumlah kematian yang ada ini benar-benar berdampak kepada kesehatan masyarakat atau menjadi representatif bahwa memang benar ada masalah dalam kesehatan masyarakat misalnya. Inilah kita gunanya mengukur semua, jadi ada indikatornya dan semua terukur. Enggak bisa kita bilang, ya kayaknya banyak, ya kayaknya parah, enggak bisa. Harus diukur parah itu seberapa parah, dan kalau banyak itu mati, banyak itu seberapa banyak yang dikatakan bermakna. Bermakna di sini artinya bukan dia mati, enggak apa-apa. Maksudnya dalam konteks kesehatan masyarakat, apakah ini jadi sinyal tertentu bahwa ada masalah yang terjadi di masyarakat. Dan harus bisa cepat ditangani. Dan dengan mengetahui misalnya prevalence rate dan lain-lain, ini juga bisa menghitung kebutuhan berapa jumlah dokter, rumah sakit, perawat, dan lain-lain, obat. Karena kalau enggak tahu punya data, bagaimana kita bisa mau melakukan suatu intervensi. Kita enggak tahu mau ngapain, orang enggak tahu, enggak ada datanya. Jadi ini adalah untuk data kita. Pertama dalam mereka membuat kebijakan kesehatan. Ini adalah hubungan antara prevalent dan insiden. Jadi prevalent itu adalah insiden dikali dengan durasi. Jadi percaya tadi bahwa prevalent itu jumlahnya akan selalu meningkat. Karena ada durasi mundur. Durasi kan naik dia. Hanya jumlahnya akan terus meningkat. Itu semua hanya penjelasan-penjelasan dari gambar-gambar dan tabel yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Nah, seperti contohnya lagi pada kasus misalnya tuberculosis. Atau punya penyakit kronis. Infectious yang kronis HIV misalnya. Atau penyakit DM gitu ya. Lalu tuberculosis karena kita penyakit menular. Maka prevalent ini akan terus meningkat. Karena orang yang mengalami insiden misalnya kena dia di bulan Januari. Dia paling tidak sampai bulan Juni dia akan tetap ter-record. Padahal mungkin dia ini lah dia-dia juga. Dia masih sakit dianggap. Bulan 2 dia masih dia sakit. Bulan 3 masih sakit. Padahal dia masih orangnya. Makanya prevalentnya bisa banyak. Jadi jangan cepat mudah percaya dengan data yang dipaparkan oleh media-media atau data-data yang ditunjukkan. Harus itulah apa maknanya. Tapi kalau kejadian-kejadian seperti keracunan makanan atau yang short ya. Yang langsung efeknya. Dia akan lebih tinggi insiden daripada prevalent. Karena dia sporadis. Tidak tentu. Sudah pernah kita bahas juga tentang sporadis, outbreak dan lain-lain. Jelasannya. Jadi bisa lebih tinggi. Dibadah prevalent. Misalnya hari ini yang datang kebetulan seribu. Ya seribu langsung insiden ya. Walaupun sebelumnya nol. Tidak ada. Jadi tidak tentu. Jika pengobatan baru itu berdampak kepada penyembuhan yang cepat. Maka prevalence akan menurun. Bahkan jika insiden tidak berganti. Kita bilang insiden tidak akan turun. Cuma kalau dia diobati dengan cepat. Seperti ini tadi. Seperti yang tipe. Anggap bukan tipe misalnya. Jadi dia suatu penyakit. Tidak berlama-lama dia. Seperti memberdarah atau malaria. Hanya 2 minggu pengobatan. Maka tiap bulan. Kasusnya tidak akan bertambah. Dia selesai saat itu. Tidak berkepanjangan. Makanya. Tapi kalau tidak selesai pengobatannya. Kasusnya jadi kayak TB ini. Bulan 1 dia masih dia. Bulan 2 masih dia lagi. Bulan 3 masih sampai. Bulan 6. Itu pun kalau sembuh. Kalau tidak sembuh terus. Sampai 2 tahun pun bisa. Jadi itu masuk dari yang ini. Tapi kalau dia sudah sembuh dalam pertama. Di bulan kedua dia tidak akan lagi jadi insiden. Maka prevalean juga tidak akan meningkat terus. Jadi itu tadi indikator-indikator untuk mobilitas. Selain itu ada lagi indikatornya. Yaitu kali dan dali. Kali ini adalah quality adjusted life years. Disability adjusted life years. Ini adalah pengukuran. Indikator-indikator terutama dalam mengukur health economic. Jadi kalau kita mau menilai suatu cost effective analysis. Seperti ini misalnya. Apakah lockdown dalam 3 bulan. Dampaknya bagaimana kita hilang berapa. Dan potensi kerugian berapa. Tapi setelah kita sehat. Potensi gain kita berapa. Recovery kita cepat. Ini semua dihitung. Itu dalam kontes ekonomi. Tapi dalam arti individual. Kali ini dan dali ini adalah untuk individual. Tapi ini bisa digunakan untuk tadi. Seperti kebijakan level nasional. Quality adjusted life years. Artinya kualitas hidup dia yang hilang berapa tahun. Dia gak mati. Tapi kualitas hidup dia hilang. Misalnya. Seorang. Seorang pianis. Ya kan. Cedera. Atau cedera keseliwu jari tangannya. Maka. Atau. Kebas-kebas gara-gara penyakit diabetes misalnya. Kebas-kebas. Terus kemudian timbul gangren. Busuk tangan dan jaringnya. Maka. Dia sehat. Dia bisa beraktivitas. Dia tidak mati. Dia tetap bisa main piano. Tapi gak maksimal. Itu dikatakan dia quality adjusted life years. Hilang kualitas hidupnya sebagian tahun. Itu bisa dihitung. Ada hitung-hitungannya. Jadi setiap orang yang sakit itu. Bisa hilang kualitas hidupnya. Seperti misalnya orang yang merokok juga. Itu yang dihitung itu adalah kali dan. Kalinya terutama. Kan ada tuh. Merokok satu batang. Sama dengan mengurangi hidup anda sekian tahun. Nah itu ini tuh. Kira-kira tuh. Itu ngitungnya dari situ. Kalau disability adalah orang yang hidup dengan kecacatan. Misalnya habis-habis kecelakaan. Atau karena suatu. Misalnya pada penyakit HIV. Atau dengan. Atau penyakit. Bula DM yang timbul. Atau TBC yang hancur paru-parunya. Karena teriobati. Infeksi saluran kemih yang membuat saluran kemihnya rusak. Sehingga dia teriobati kecacatan. Dia harus pakai selang dan yang lain. Itu bisa dihitung. Semuanya. Dan ini seperti misalnya kalau COVID. Kalau kita kena COVID. Berapa quality of life kita yang turun. Dan juga kalau misalnya orang yang kena COVID. Terus dia katanya setelah itu akan timbul kejala sisa. Paru-parunya bakal rusak juga. Tetapi itu mungkin kecacatan. Itu bisa dihitung juga nanti berapa. Masa saat ini belum. Itu tadi morbiditas. Sekarang kita mortalitas. Morbiditas lebih sederhana dibandingkan morbiditas. Karena kalau mortalitas jelas. Kita lihat orangnya hidup atau meninggal. Tapi kalau morbiditas orangnya sama-sama hidup. Tapi kualitasnya kita lihat. Kesakitan yang kita lihat. Kita ukur. Coba kita ukur terus. Dari menggunakan indikator-indikator yang ada. Lebih kompleks caranya. Tapi kalau mortalitas itu lebih sederhana. Karena lebih kena kelihatan. Berapa yang meninggal. Berapa yang hidup. Jadi indikatornya ada beberapa. Misalnya crude death rate. Angga kematian kasar. Atau age specific. Angga kematian berdasarkan umur tertentu. Kemudian ada berdasarkan penyakit tertentu. Ada juga yang khusus seperti infant and maternal mortality. Jadi banyak lagi sebenarnya. Istilah-istilah indikator-indikator lainnya. Tapi inilah beberapa yang biasa dipakai. Misalnya crude death rate. Jumlah orang yang mati. Per mid-year population. Kali seribu. Jadi ini contohnya. Ada orang yang meninggal segini. Total mid-year populationnya segini. Gali seribu. Artinya 18. Kematian per seribu. Ekon santai ini bukan dikalikan jadi 18. Berapa itu enggak. Tapi 18 per seribu. Ini dia kerut karena dia enggak mengkontrol variable lain. Tapi kalau pakai variable lain dikontrol. Misalnya age, umur, atau jenis penyakit tertentu. Maka dia jadi ini. Dan interpretasinya saja yang sedikit berbeda. Ini ditentukan. Umur berapa gitu. Ini kita lihat. Jadi bisa dikatakan. Death rate di Sweden itu menurun dibandingkan tahun 45. Jadi setelah 50 tahun, angkanya menurun. Dan angka kematian yang paling tinggi adalah yang memang itu. Wajar saja mungkin kita bisa lihat ya. Karena kurang. Kemudian kenapa perlu dihitung. At specific death rate. Karena dia bisa memandingkan angka kematian di tiap stage usia. Seperti yang kita lihat di sini tadi. Jadi kalau begini trendnya. Ya wajar kan. Tapi kalau misalnya U-shape. Di sini tinggi. Kemudian di sini tinggi lagi. Lebih parah. Artinya lebih parah dari yang ini. Karena artinya bayi lahir. Infant mortal traitnya tinggi. Itu enggak bagus juga. Lebih enggak bagus lagi kalau ini tinggi semua. Berarti mau muda, mau tua, mau remaja, mau dewasa. Mati semua. Itu yang paling jelek. Jadi bisa juga kita lihat life expectancy dari sini. Jadi ini tidak selamanya jelek. Kalau misalnya di sini masih tinggi. Artinya orang ini masih hidup sampai umur 85. Tapi kalau di sini sudah 0. Umur 85 0. Artinya orang ini enggak hidup sampai umur 85. Kalau di sini tinggi. Artinya dia bisa dikatakan. La expectancy ini ya tinggi. Jadi jangan bilang. Ah biasa lah. Ini cuma orang tua. Emang datu. Enggak. Artinya ini adalah. Jauh dari situ adalah. Bisa kita lihat bahwa di negara Sweden. Orang sampai umur 85 masih hidup. Angka harapan hidupnya tahun 65 aja. Sudah tinggi. Tapi kita lihat. Menurun. Menurun. Apakah ini kalau dituliskan dia masih ada? Kalau memang masih ada. Kalau cuma sampai sini. Kita enggak tahu apakah menurun karena dia masih hidup. Atau menurun karena memopulasinya yang berkurang. Ini adalah life table. Life time mortality. Bisa dilihat sendiri. Dan ini sudah kita jelaskan tentang life expectancy. Advert dan in general. Kita bilang. Kalau dia USIP tadi. Artinya di usia gini juga tinggi. Infant mortality. Jadi life expectancy at birth. Biasanya di bawah. Satu tahun. Ada yang di bawah lima tahun. Yang di bawah satu tahun. Itu namanya infant mortality rate. Nanti kita bahas. Nah jadi. Itu juga bisa dinilai. Itu salah satu indikator dalam. Human development index. Suatu negara. Jadi indikator kesejahteraan negara. Itu salah satu dihitung dengan menggunakan infant mortality rate. Dan marternar mortality rate. Jadi kalau jelek. Maka bisa dikatakan negara itu juga kurang bagus. Kondisi negaranya. Jadi kalau kita mau mengkritik suatu pemerintahan. Orang punya indikator. Atau kalau mau puji. Harus juga pakai indikator. Apa indikatornya? Jangan pakai perasaan. Harus ada indikator. Kalau melihat indikator semua buruk. Menurun dari. Dan harus dibandingkan juga. Itulah epidemiologi. Harus membandingkan. Kalau indikatornya semua turun dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Maka bisa diasumsikan. Terjadi perburukan. Tapi seperti saya bilang tadi. Tidak boleh langsung percaya data. Harusnya telah. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhinya? Oh ternyata ada. Misalnya kayak COVID. Semua negara defisit. Semua negara negatif. Semua negara. Perkembangannya negatif. Dan angka-angka yang lainnya. Cekun vaksinasinya segala macam. Turun. Semua jelek. Oke. Lalu bandingkan dengan. Yang lain-lain. Oke. Semua turun. Lalu. Jangan bangga dengan turun yang paling bawah. Masih ada kok dua lagi di bawah kita. Kok berebut di paling yang jelek ya. Gitu. Jadi harus pandemi. Jadi ini kita lihat. Life expectancy at birth. Ya. Dari berapa banyak orang anak yang mati. Itu bisa dilihat life expectancy-nya. Kita lihat. Di Southeast Asia. Ini kita nih. Life expectancy at birth kita. Tahun 2000. S99. 65. Kenapa? Karena banyaknya angka anak-anak yang mati. Jadi. Berapa orang. Orang yang keharapan hidup itu bisa dilihat. Sejak dari. Anak lahir. Nah ini. Angka kematian berdasarkan penyakit tertentu. Ya. Jadi. Jadi. Sama juga. Bahwa. Cost specific direct otb adalah 36504. Perspective. Ini infant mortality rate yang kita bilang-bilang tadi. Infant bayi di bawah setahun. Ini sangat erat hubungannya dengan sosio-ekonomik. Karena. Di bawah setahun. Artinya. Mungkin ada komplikasi pada saat persalinan. Saat kehamilan. Atau efek pasca melahirkan. Tidak adanya sarana yang membuat dia jika butuh emergency care. Dia enggak punya. Enggak ada di daerah itu. Jadi. Sangat sensitif dengan isu-isu sosio-ekonomik. Atau yang. Enggak suka. Atau enggak percaya dengan medis. Percaya dengan tradisional. Dukun dan lain-lain. Yang jika terjadi komplikasi. Atau membutuhkan perawatan segera. Terlambat dan lain-lain. Dan ini gunanya adalah juga selain indikator kebaikan kualitas suatu negara. Juga untuk indikator untuk mengukur life expectancy. Angka harapan hidup seorang. Dan ada lagi maternal mortal grade. Kalau ini ibu. Jadi ibu di sini bukan ibu-ibu hamil. Yang ditabrak mobil. Bukan. Yang terbecah. Jadi. Memang kematiannya harus berkaitan dengan. Masalah kehamilan. Atau masalah reproduksi. Jadi kalau kematian yang enggak ada hubungannya dengan masalah kehamilan. Masalah reproduksinya. Itu bukan. Enggak masuk dalam mater-mater-mater-tirit. Misalnya dalam seribu. Ada seribu orang ibu-ibu hamil meninggal. Dalam 2020. Dari seribu orang itu. Lima ratusnya. Misalnya. Percelakaan. KDIRT. COVID. Dari segala macam. Lima ratus lagi memang murni komplikasi kehamilan. Ya. Seperti eklamsi. Atau kejang-kejang. Atau pendarahan. Dan lain-lain. Atau infeksi. Jadi yang masuk dalam pembilang dalam perhitungannya adalah hanya lima ratus yang hubungan. Ntar lima ratus yang karena keselakaan. Karena COVID dan lain-lain. Jadi enggak masuk perhitungan. Jadi. Dan juga harus perbayi lahir. Atau perbayi hidup. Jadi banyak sekali syarat perhitungannya. Jadi kalau bayinya mati juga enggak bisa masuk dalam sini. Perbayi hidup. Jadi banyak caranya. Jadi bisa dilihat sendiri nanti. Seagar lebih jelas. Pelan-pelan dibaca ya. Kita lihat ya. Face of death. Satu dari enam belas. Tahun sembilan puluh. Enggak tahu sekarang. Di Asia satu per enam lima. Di developing countries. Negara-negara berkembang. Atau kembangan di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang. Tapi ini cerita tahun sepian puluhan. Sekarang 2021. 2020. Kita udah berke-21 sekarang. Ini masih berke-20 nih. Kita udah berke-21 sekarang. Angka ini mungkin. Menurun. Tapi bukan karena perburukan seperti ini. Tapi karena memang rendahnya angka kelahiran. Makanya gak bisa dihitung. Jadi walaupun kalau ini menurun. Tidak selamanya karena karena terburukan kondualitas plan saya. Tapi pada nyatanya adalah semakin berkurangnya angka reproduksi di negara-negara maju. Mereka gak mau nikah, gak mau melahirkan punya anak. Jadi angkanya bakal menurun terus. dan proporsi populasinya adalah mengerucut ke bawah. Orang kan biasanya mengerucut ke atas. Yang banyak yang lahir yang mati lama. Kan gitu ya. Kalau di barat-barat di negara-negara maju yang lahir gak ada. Atau dikit. Atau lebih sedikit dari yang meninggal pada tahun itu. Jadi populasinya malah berkurang. Jadi itu adalah yang terjadi. Jadi kalau nanti ditemukan angkanya berubah trennya harus ditelahkan apakah memang karena perburukan suatu penyakit suatu kondisi atau memang karena perubahan lifestyle. Secara singkat tentang insiden prevalent dan insiden itu ibarat keren adalah air yang dikeluarkan disini. Dan dia masuk ke dalam wadah dia menjadi prevalent. Makanya prevalent gak akan bisa berkurang. Insiden kalau keren dimatikan dia hilang. Dikuatin makin dibuka makin kuat bertambah. Bisa hilang bisa bertambah bisa kurang. Tapi kok prevalent pada jangkanya akan tetap nambah. Kecuali kasusnya banyak mati. Jelos-jelos. Jadi gambaran kira-kira untuk menggambarkan hubungan antara prevalent insiden dan kematian. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin kurang jelas karena waktu yang supaya tidak terlalu panjang. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan mungkin nanti di quiz akan bisa kita jawab atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika resmatan live akan kita tanya-jawab. Oke. Demikian dulu. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!